Pemerintah yang kasih Loli uang, karena di sini anak-anak dari 0 tahun sampai 18 tahun itu, Ratu Elizabeth kasih uang dan makan minum. Sudah jadi warga Inggris, Mami Eda sebut Loli dibiayai pemerintah Inggris kalau sekolah juga dibayarin. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, kini dikabarkan tinggal bersama orang tua angkatnya, Mami Eda di Inggris. Kehidupan Loli saat ini pun disebutkan Mami Eda dibiayai oleh pemerintah Inggris. Hal itu disampaikan Mami Eda untuk menjawab pertanyaan netizen mengenai biaya hidup Loli di negara tersebut usai tak lagi dibiayai oleh Nikita Mirzani. Dalam siaran langsungnya, yang diunggah ulang di kanal YouTube Berkah Entertainment, beberapa waktu lalu, Mami Eda menyebut bahwa hingga kini, Loli mendapat biaya hidup dari pemerintah Inggris setiap minggunya. Dengan biaya hidup tersebut, Loli lalu membeli kebutuhannya sehari-hari. Mami Eda mengungkapkan, jika pemerintah Inggris baru akan lepas tangan jika Loli sudah bekerja nantinya. Dia menyebut bahwa hal tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah Inggris untuk warganya. Selain itu, Mami Eda juga mengaku bahwa biaya sekolah Loli di bulan mendatang juga telah dibayar oleh pemerintah Inggris nantinya. Loli dapat uang dari pemerintah Inggris setiap minggu. Ini dia barusan pulang belanja, dia punya prek-prek sama Eda. Mereka berdua pemerintah masih kasih uang kalau mereka berdua sudah kerja baru pemerintah lepas tangan. Begitu ceritanya kalau tinggal di Inggris. Nanti Loli mau sekolah bulan depan, pemerintah yang bayar sebutnya. Jawaban dari Mami Eda mengenai biaya hidup Loli ini disambut tawa oleh Putri Nikita Mirzani. Di sisi lain, netizen justru bertanya-tanya dan meragukan pernyataan Mami Eda. Emang Loli warga negara Inggris apa buk, tulis netizen? Setahu saya, yang bisa dapatkan uang dari pemerintah itu hanya warga negaranya aja. Itu pun dilihat tiga bulan terakhir tabungannya. Benar gak sih? Kalau salah maaf ya, balas akun lainnya. Memang dia siapa dikasih uang sama pemerintah, sahut yang lain.